Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa Hakim Pengadilan Negeri Batam kelas 1A, Bedolak 25 atau sebuah permohonan pra-peradilan diajukan 30 tersangka yang ditangkap dalam aksi demo bela Pulau Rempang. Warga pun terlihat kesal dan marah karena menilai keputusan pengadilan tidak adil. Buluhan keluarga 30 tersangka yang ditangkap dalam aksi demo bela Pulau Rempang terlihat marah dan kesal atas putusan untuk permohonan pra-peradilan yang diajukan keluarga melalui tim pengacara pembela aksi rempang. Warga menilai putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan. Ria, salah satu keluarga tersangka mengaku tak tahan menjawab pertanyaan anak-anaknya yang masih kecil. Sementara tim advokasi solidaritas nasional untuk rempang menyatakan pengadilan tidak serta merta memberikan rasa keadilan bagi warga rempang. Pemputusannya dia mengatakan bahwa berdasarkan pemberitaan yang ada baik media cetak dan elektronik, sudah sangat nyata terjadi kerusuhan. Sehingga dia menyatakan bahwa sesuatu hal yang telah diketahui oleh kalayak umum tidak perlu dibuktikan. Yang menjadi pertanyaannya, memang ada kerusuhan dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan kan, siapa pelakunya? Apakah orang yang ditetapkan sebagai tersakai ini menjadi pelaku yang telah memenuhi bukti permulaan?